Pemirsa seorang wanita di Banjar, Kalimantan Selatan dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam box plastik. Pelaku kemudian menitipkan box berisi plastik mayat tersebut ke sebuah musola. Aparat kepolisian setempat yang melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Pada minggu pagi warga sungai Tabuk Banjar, Kalimantan Selatan dihebohkan dengan adanya kotak plastik berisi mayat perempuan. Kotak ini sebelumnya dititipkan oleh seorang pria yang mengendarai motor dan mengaku bahwa box hanya berisi dagangan pakaian. Pria tersebut beralasan harus kembali ke rumahnya karena ponselnya ketinggalan. Namun setelah ditunggu lama, pria tersebut tidak kembali dan warga berinisiatif membuka isi kotak. Warga pun terkejut mendapati isi box ternyata mayat perempuan dalam kondisi terikat dan nyaris tanpa busana. Dari hasil identifikasi polisi, mayat perempuan ini bernama Linda Wati, warga Anjir Serapat Timur, Kapuas Timur. Dari keterangan sejumlah saksi yang mengetahui ciri-ciri pelaku, polisi akhirnya berhasil menangkap Riat, pelaku pembunuhan di kawasan Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif pelaku menghabisi nyawa korban dan maksud pelaku menitipkan mayat korban di Musala.